Intro Proyeksi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau BAPENAS bahwa Ibu Kota Negara akan rampung pada 2024 diragukan Ekonom Indif Bima Yudistira menilai akibat pandemi COVID-19 membuat ketertarikan investor dalam dan luar negeri cukup rendah terhadap proyek pembangunan infrastruktur IKN Di sisi lain, tingkat keuntungan proyek infrastruktur dinilai relatif tidak menarik karena sebagian besar proyek fokus pada pembangunan fasilitas pemerintahan Menteri BPN atau BAPENAS, Suharso Munarfa yakin pembangunan Ibu Kota Baru bisa rampung pada tahun 2024 Perkiraan itu didasarkan pada asumsi bila program vaksinasi dapat berjalan dan herd immunity bisa tercapai Bahkan pada 17 Agustus 2024 mendatang upacara peringatan Hari Kemerdekaan akan digelar Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Baru Dari riset Indef, pemindahan Ibu Kota ke Kutai Kertanegara, Kalimantan Timur tidak berdampak signifikan terhadap produk domestik bruto Dalam catatannya, IKN hanya menyumbang 0,0001% terhadap PDB nasional Meski begitu, dampak terhadap pendapatan domestik regional bruto cukup tinggi atau sebesar 1,77% untuk kawasan tersebut Sebaliknya, IKN baru justru berkontribusi negatif pada PDRB provinsi lain hingga 0,04% Karena itu, BIMA menilai anggaran pembangunan IKN perlu difokuskan sementara waktu untuk pemulihan ekonomi nasional Sebab pembangunan yang dipastikan akan mengganggu keuangan negara karena kondisi rasio pajak hanya 8,3% atau terendah dalam 8 tahun terakhir Dalam kajiannya, pembangunan IKN ditunda dulu dan fokus anggaran untuk belanja kesehatan dan perlindungan sosial Dampak pembangunan IKN menurut studi INDIF relatif kecil terhadap permasalahan pembangunan wilayah terutama untuk mengurangi ketimpangan ekonomi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!